Intro Kayaknya lagi jamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling nomba meletus Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia Ternyata jika dirata-ratakan hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus Tapi, itu sangat panas, sekitar 2.000 gradi Dan, itu hanya menakutkan semuanya di bawahnya Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah Yang membuat gunung kemudian meletus Tapi, kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi pelut bumi Tersimpan sesuatu yang sangat-sangat, sangat-sangat, sangat panas Ini yang disebut sebagai volkana panas They form over places where molten rock or magma has built up under the earth's crust When enough pressure builds up, the magma comes out as a volcano When it hits the water, it cools down and solidifies forming new islands Bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas Yang kemudian membentuk gunung berapi Dan saat gak bisa nahan tekanan lagi Maka, gunung berapi akan meletus Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat-sangat dahsyat Contohnya, letusan gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas Tapi, itu pun belum yang terbesar Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar For the past couple of weeks, this river of red hot rock has been causing chaos in the streets of Hawaii I think it's faster than a turtle can move The lava doesn't move quickly, but nothing can stop it And as you can see from this video, it destroys everything in its path Pun begitu, tapi ternyata gak semua gunung berapi itu kayak Krakatau Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya Yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii It's a slow-moving flow I go to Volcano School of Arts and Sciences It's about a, like, maybe like Sebastian and Fiona say it's a scary time for Hawaii locals And they're really sad for their neighbours who have lost their homes But it's also been amazing to see just how powerful nature can be I was actually filming some footage of the Ash Club Tapi tetep aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung Bikin kita merinding takut kegoreng Eits, tapi tunggu dulu Percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panas lah yang membuat banyak orang mati Tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah Dengan kecepatan yang berkati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat celcius Pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari perjalanan Dan untuk mengkapi episode kali ini biar puas Tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel KoharuTV Biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus Jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi Seperti biasa, terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton